Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena belas kasihanku, kami bisa meninggalkan firmanmu lagi. Ajar, bidik, timpin kami untuk sampai kepada rencanamu yang sempurna. Kami tahu Tuhan dalam keberadaan kami sebagai manusia yang meluang, yang hina-hina dan berdosa. Tapi oleh anugerahmu Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang suci, yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kebenaran oleh anak Kristus sendiri. Karena Tuhan kami mohon belas kasihanku, biarlah masing-masing kami dapat berkat yang daripada Tuhan. Dalam Kristus-Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita buka alkitab kita dari Roma Pasar yang ke-6, ayat 15-23. Roma Pasar yang ke-6, ayat 15-23. Saya bacakan ayat yang kecil, kita ayat yang benar. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah kontorat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu mentaati. Baik dalam dosa yang mengimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang mengimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan sedengar hati telah mentaati pengajaran yang telah dituruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hati ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan keduhakan yang membawa kamu kepada keduhakan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengurusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu betip daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba alat, Kamu beroleh kuat yang membawa kamu kepada pengurusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab kuat dosa ialah maut, tetapi karunia alat ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, tema kita dua macam perhambahan. Di dalam konteks ini, Paulus menguraikan bagaimanakah sikap dan keadaan orang di dalam perhambahan. Di dalam kata dua, sejak dari penciptaan, Allah senang dengan kata dua, Adam dan Hawa, Abel dan Kain. Dan Abraham bersama dengan seseorang dan memiliki anak yang namanya Ismail dan Isaf. Isaf juga mempunyai anak dua, itulah Yaakub dan Esau. Dan hari ini kita bisa mengerti dua macam pertambahan, kalau beberapa minggu yang lalu kita membaca daripada dua sumber kebenaran. Mari kita lihat dari ayat 15, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah keputaran, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, karakter setiap orang pasti berbeda-beda. Tetapi, di dalam kebenaran Allah, hari ini kita bisa mengerti bahwa standar hukum Tuhan dan standar kasih karunia Sama, sama-sama menghendaki hidup yang suci, hidup yang kudus, hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang tak bercacat, hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati alam. Dua-dua sama, satu di bawah hukum Tuhan, satu di bawah kasih karunia. Sama-sama menginginkan hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran. Tetapi, kita mengerti bahwa hukum Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Karena hukum Tuhan adalah hukum yang diberikan kepada bangsa Israel, supaya mereka mempunyai standar betapa, ya, betapa bobroknya keadaan manusia tanpa hukum Tuhan. Dan, kita bisa mengerti bahwa semua orang sama di hadapan alam. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 9, dan di situ dikatakan, jadi bagaimanakah, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas alam, kita lihat baik-baik bahwa orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah hukum dosa. Di bawah kuasa dosa. Jadi, manusia pada hakikatnya, baik di bawah hukum Tuhan maupun di bawah kasih karunia, sama-sama dikuasai oleh dosa. Dan, upah dosa ialah maut. Maut. Di mana maut? Di situ ada tiga. Penderitaan, kematian, dan api neraka. Hukum Tuhan tidak dapat menyelamatkan daging. Walaupun hukum Tuhan itu kurus, walaupun hukum Tuhan itu suci, walaupun hukum Tuhan itu benar. Tetapi, hukum Tuhan itu tidaklah bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia hanya menyatakan. Dia hanya memerintahkan. Dia hanya memetakan. Dia hanya membagari. Dia hanya memperlihatkan. Jadi, kalau begitu, bagaimana? Adakah yang baik itu membawa kita kepada kematian? Sebenarnya tidak. Tetapi, oleh karena dosa, maka yang baik itu dipergunakan untuk mendatangkan kematian. Selain ada dosa, maka dosa itu mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagi kita. Jadi, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ada pun yang baik, ada pun yang benar, ada pun yang salah, ada pun yang suci. Kalau masih ada dosa, maka itu akan merusak dan mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian. Untuk mendatangkan maut. Supaya oleh hukum itu, oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Berarti, dosa tidak pandang bulu, baik di bawah hukum Torah, baik di bawah hukum Kasih Karunia. Sama, sama-sama bahwa dosa itu mau membuat kenyataannya, mau membuat keadaannya, supaya nyata sebagai dosa yang mendatangkan kematian. Berarti sangat mengerikan di bawah hukum Torah. Sama-sama berjuang di dalam kekudusan, sama-sama berjuang di dalam kesucian, baik hukum Kasih Karunia, baik hukum Torah. Mereka tidak mencintai dosa. Mereka menajiskan dosa. Mereka membenci dosa. Mereka menolak dosa. Mereka tidak ingin di bawah dosa. Dan mereka tahu bahwa dosa itu adalah kudukan. Tetapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita mengerti bahwa mereka menderita, mereka berat, mereka berjuang untuk keluar, sehingga setiap tahun membawa persembahan kepada iman, supaya mereka mendapatkan kelegaan, sekalipun mereka mendapatkan penucian secara lahirnya. tetapi dosa tetap membuat nyata keadaannya sebagai dosa. Syukur kepada Allah, kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 3, mari kita lihat seperti itu. Dalam Roma 8 ayat 3, di sini dikatakannya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Syukur kepada Allah, sangat-sangat kita syukuri, ada yang membebaskan kita dari dosa, ada yang menyelamatkan jiwa kita dari dosa, sekalipun kita sama-sama dengan hukum Taurat, orang yang di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia, sama-sama berjuang mencintai kasih karunia, mencintai kebenaran, mencintai kesucian, mencintai kekudusan, tetapi orang yang di bawah hukum Taurat, tidak mungkin diselamatkan karena manusia adalah daging. Jelas dalam romah 8 ayat 3 dikatakan di situ, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang dikuasai oleh dosa, karena dosa, ialah mencintai hukuman atas dosa, di dalam daging, di dalam tubuh Kristus, dan Kristus sendiri sudah melakukannya di kayu sari, bahkan Venus menuliskan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya di kayu sari. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu sari. Ini adalah salah satu anugerah yang terbaik, yang terbesar diberikan kepada orang yang sama-sama di bawah hukum, baik hukum Taurat maupun hukum Kasih Karunia. Sama-sama cilakan kalau mereka tidak melihat keselamatan anugerah penampunan dosa yang permanen, yang membawa kita kepada Allah, ini dikerjakan oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan daging, hukum Taurat tidak mampu membawa kita di dalam keselamatan yang kekal, hukum Taurat tidak akan mampu membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari segala kuasa anak isetan, justru hukum Taurat menunjukkan betapa banyaknya dosa kita, justru hukum Taurat menunjukkan betapa hati, hakikat diri manusia yang berdosa memiliki keinginan-keinginan, sehingga firman Tuhan berkata, jangan mengingini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Allah, oleh karena Allah sendiri memberikan jalan keluar kepada manusia, baik yang di bawah hukum Taurat, maupun di bawah kasih kagunia, oleh karena Kristus, Kristus sudah menjadi jalan keselamatan bagi manusia, dengan jalan memutus anaknya sendiri, dalam daging, untuk menyelamatkan daging. Untuk lebih lanjut, kita lihat dalam 1 Petrus, pasal 2 tadi, sebentar ya, saya bahasakan, ayat 23, ayat 24, ketika ia dicaci mati, ia tidak membalas dengan caci mati, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil, ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, pembunuhan harus dibunuh, begitulah di dalam hukum Taurat, tetapi kasih karunia dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, ketika Kristus dicaci mati, dia tidak membalas dengan caci mati, ketika ia dilukai, dia tidak membalas dengan luka, malahan dia memberkati, bahkan ia sendiri, bersedia, rela, memikul dosa kita, dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Syukur, 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 syukur kita, sangat bersyukur, kepada Allah, yang mengharuniakan Kristus, untuk membebaskan kita, dari permudahan dosa, dari hukuman yang maut, hukuman yang kekal, hukuman yang mematikan, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Kristus, yang bisa membuat kita bebas, dari hukuman. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kita, di dalam Kristus, dari hukum dosa, dan hukum maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 8 ayat 1, mengatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman, bagi kita, yang ada di dalam Kristus. Kita sangat bersyukur, karena Allah telah memberikan Kristus, untuk membebaskan kita, dari penghukuman, penghukuman oleh karena dosa, penghukuman oleh karena senyapau, penghukuman oleh karena, kejahatan dan anarki setem, dan roh alam, itulah yang dimetraikan di dalam diri kita, dan jika kita terima Kristus, roh itulah yang memberi hidup, roh itulah yang memberikan kita, di dalam Kristus, sehingga cara baru ibadah kita, sudah berbeda, tidak lagi sama, seperti yang dibawa, oleh hukum Torah, dan kita memiliki pemimpin yang baru, pemimpin yang bukan secara letterless, tidak secara hurufnya, tidak secara, yang tertulis, tetapi ada roh yang dimetraikan di dalam diri kita, dan roh itu yang memberi hidup, dan roh itu yang memerdekakan kita, dan roh itu yang membawa kita bebas, bersama dengan alam, di dalam komunitas, di dalam hubungan, di dalam persekutuan, untuk membuliakan alam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah sangat menginginkan kita, di dalam pengenalan, pengertian kita, ada dua macam perhambaan, dimanakah kita, jangan-jangan kita melihat perhambaan ini sama, tetapi kita tidak melihat ada perbedaannya, perbedaannya adalah satu, yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus, dan satu, Allah memberikan standar, kualitas, kesucian, kekudusan, yang tertinggi untuk bangsa pilihannya, tetapi bangsa pilihannya tidak mampu melakukannya, karena mereka dahin, karena mereka sudah berdosa, karena mereka sudah hidup, di dalam keturunan berdosa, dan keberdosaan, sehingga mereka membutuhkan pengampunan, dan pengampunan yang diberikan alam, hanya di dalam Kristus, benar-benar dikasih oleh Tuhan, jika hukum Torah tidak dilenapi oleh Kristus, maka tuntutan hukum Torah itu, sampai sekarang, dan kita terus hidup menurut daging, dan kita membawa persembahan-persembahan daging, dan kita membawa ukuran-ukuran daging, dan kita terus hidup di dalam daging, dan kita memiliki pemikiran-pemikiran daging, tetapi kita sudah dibebaskan, dari tuntutan hukum Torah, digenapi oleh Kristus Yesus, di dalam tubuhnya, di kayu salim, dan inilah yang membuat, kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh, ketika kamu percaya akan injil keselamatanmu, kamu dimetraikan dengan roh kudus, dan roh kudus itu sebagai janinat, dan roh kudus itu yang memimpin engkau, dan engkau tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang daging, tetapi kita yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang daging roh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti, bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, adalah hidup, dan damai sederhana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah yang dapat membebaskan kita, siapakah yang dapat memerdekakan kita, dari perbudakan dosa, dari hukuman maut, dari hukuman yang membawa kita kepada kematian, satu hal, harus kita mengerti, ini Allah kerjakan, di dalam Kristus Yesus, di dalam Yohanes 8, ayat 36, dikatakan di situ, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau masih diperbudak oleh dosa, Senin, Selasa, Ralu, Kamis, Jumat 1, terus di dalam dosa, pikirannya berdosa, kehendak berdosa, niat berdosa, acara berdosa, perbuatan berdosa, bahkan kau sendiri, membenci dosa, dan membenci orang-orang berdosa, dan membenci dirimu yang berdosa, dan alarkah sedihnya, engkau, di tengah-tengah dosa, dan maut ada di seluruh, sama seperti daging kusuk, begitu daging kusuk tercium oleh satu lalat, maka di sekeliling daging kusuk itu, akan datang lalat, mengapa banyak manusia stres, karena dia melihat dosa dan keberdosaan, baik dosa yang ada dalam dirinya, baik dosa yang ada di dalam orang yang terdekat dengan dia, baik dosa yang ada di dalam orang yang dia dicintai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalan di dalam kehidupan, adalah kehidupan yang dipermudah oleh kusuk, sehingga orang itu tidak lagi merdeka, mereka lari, mereka menjauh, mereka meninggalkan jalan Tuhan, mereka tidak mau tahu tentang Tuhan, dan mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan, seolah-olah mereka bisa, tetapi ujungnya, mereka sendiri stres dengan cara mereka sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa, Allah memperdekatkan kita dari dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran, ini dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus, maka saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, ingin bebas dari dosa, jangan coba-coba dengan berkuat kebajikan, berbuat hal-hal yang suci, kita sudah baca tadi, bahwa dosa mematikan, sekalipun yang benar, sekalipun yang suci, sekalipun yang rohani, dosa tidak mengakut dengan itu, selagi dosa ada, maka dosa merusak segala sesuatunya, sehingga kita dibawa kutub dosa, dan di dalam upah dosa, itulah maut, saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengerti, ada dua macam perkambahan, dan kita sudah tahu, bahwa Allah sudah memberikan pembebasan kepada kita, supaya kita tidak lagi dibawa keputuran, dengan jalan mengutus anaknya sendiri, itulah Yesus Kristus, supaya kita tidak lagi dibawa penghukuman, tetapi kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, ketika kita dimerdekakan dari perundangan dosa, berarti kita memiliki kemerdekaan, berarti kita memiliki roh yang memberi hidup, roh yang memerdekakan, roh yang membawa kita lepas, dari kuasa dosa, dan hukum dosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan sejenak, sudah kasih bebas, dari perhambaan hukum Taurat, hukum-hukum yang kudus, hukum-hukum yang suci, hukum-hukum yang kuliah, hukum-hukum yang sudah ditaruhkan, ditaruhkan sebagai standar kehidupan orang kudus, dan ini membawa kita menjadi maut, bila kita tidak memiliki jurus lama, bila kita tidak menerima kasih karunia, yang sudah Allah taruhkan di dalam Yesus Kristus, benar-benar dikasih oleh Tuhan, dalam Roma Pasangan 6 ayat 23 terakhir tadi, sebuah kumpulan dosa, ialah maut, tetapi karunia Allah, ialah hidup kekal, dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak, berarti tidak ada di tengah-tengahnya, kalau memang mau, lakukan dosa, kalau mau hidup yang kekal, terima Yesus Kristus, karena ini ketetapan Allah, tidak ada lain, selain daripada, kesalamanan yang sudah ditentukan Allah, di dalam Kristus, jangan coba-coba dengan cara kita, jangan coba-coba dengan cara organisasi, jangan coba-coba dengan cara yang lain, satu pilihan, Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, dan oleh yang kita peroleh keselamatan, dan oleh kasih karunia, kita memperoleh hidup, dijamin oleh Allah, ketika kita percaya, dia menangukan rohnya yang kekal, rohnya yang tidak terbatas, rohnya yang memerdekakan, rohnya yang memberi hidup, mari kita bersatu dalam buah, kami bersyukur, dan terima kasih kepada Bapak, engkau menguraikan, bagaimana kami diperhambat, sepertinya, kelihatannya baik, kelihatannya mulia, kelihatannya murus, jika kami belum pernah menerima, Yesus Kristus sebagai jurus ramah kami, sekalipun kami mempunyai, standar kebaikan, standar kesucian, standar kemuliaan, standar moral yang baik, kami pasti dikasih, karena engkau sudah menetapkan, oleh Kristus, keselamatan di anugerahkan, dan Kristus sebagai jalan pendamanya, Kristus satu-satunya, yang sudah mempersempahkan tubuhnya, dikayu saya untuk keselamatan kami, biarlah Tuhan mata kami terbuka, supaya kami di zaman akhir ini, tidak memperlekapi kami dengan etika kami semata-mata, tetapi kami memiliki jaminan keselamatan, yang sudah Tuhan adukerahkan, di dalam Kristus Yesus, dan biarlah akhirnya, filmanku malam hari ini, mengembal di dalam hati kami, supaya keselamatan, yang engkau sediakan itu, tidak menjadi sia-sia, melainkan, beroleh, menjadi iman, bagi setiap kami yang mendengarnya, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin.